oke halo teman-teman semua sahabat dropshipaja.com kita bertemu lagi kali ini ya di materi kali ini saya ingin membahas tentang materi tips jualan offline apakah bisa jualan offline? ternyata bisa ya, kita akan coba tes menerapkannya bagaimana sih sistemnya kalau teman-teman mungkin baru pertama join dan belum pede untuk menawarkan ke online teman-teman bisa juga menawarkan ke offline menawarkan ke offline teman-teman bisa jualan ke berbagai strategi yang akan saya ajarkan disini tapi sebelum teman-teman mulai untuk tips jualan offline teman-teman yang pertama memang wajib dulu untuk membeli setiap produk kita dulu karena buat contoh nanti teman-teman bisa menawarkannya teman-teman beli semua produk kita dulu buat sampel nanti untuk ditawarkan sebagai jualan offline nah bagaimana caranya orang untuk bisa mau beli produknya kalau gak ada sampelnya makanya dari itu teman-teman harus beli semua produk kita dulu atau produk yang fokus teman-teman mau tawarkan misalnya teman-teman mau tawarkan produk custom cash saja yaudah beli aja semua produk custom cash kita lalu teman-teman bisa menawarkannya oke ini dia tips jualan offline eh jualan offline yang pertama ya yang pertama adalah teman-teman tips yang pertama ini teman-teman harus sebarkan browser di setiap saat maksudnya gimana tuh nah contohnya kan ini ada gambar ya nah ini adalah sebenarnya gambar browser cuman kurang menarik nah teman-teman bisa bikin sendiri jadi browser ini teman-teman bisa cetak atau teman-teman bisa print gitu ya bisa print lalu teman-teman sebarkan sebarkannya gimana misalnya setiap teman-teman mungkin mau makan siang dimana atau lagi sarapan pagi itu teman-teman bisa sebarkan ke orang-orang yang memang sedang sarapan disitu juga atau teman-teman bisa sebarkan browser ini ke siapapun ya teman sekolah ke teman kuliah ke kampus ke kantor dan sebagainya teman-teman lagi ada kegiatan apa mungkin lagi di mal nah teman-teman bisa aja taruh itu browser di mal mungkin di daerah bagian tertentu yang mungkin bakalan bisa diambil oleh orang nah itu teman-teman bisa taruh aja browsernya disitu yang penting browsernya itu harus ada kontak kalian ya harus ada kontak kalian agar nanti bisa dihubungin oke nah lalu yang kedua adalah ini yang paling powerful banget sebenarnya itu bentuk komunitas ya bentuk komunitas itu dalam arti kalau teman-teman punya komunitas anime komunitas motor atau apa ini bisa ditawarkan nih ini bisa ditawarkan ke mereka yang mungkin punya komunitas jadi tawarkan ke teman-teman yang mungkin kalian punya komunitas motor bisa tawarkan wih kita ada bisa cetak custom guest produk ini nih gambarnya motor atau gambarnya apa gitu ya nah ini bisa teman-teman tawarkan atau teman-teman kalau mungkin disini wanita-wanita gitu bisa grup bikin juga grup yaitu grup arisan grup arisan biasanya suka cuci rumpo cucok rumpi gitu ya nah disini kalian bisa tawarkan ke grup arisan misalnya habis selesai arisan tuh bisa langsung ngobrol-ngobrol kalian undang ke rumah ini buat langsung tawarin produknya seperti itu oke nah lalu ada lagi yang itu tips yang ketiga untuk jualan offline nih tips yang ketiga adalah kalian punya team marketing sendiri harusnya gitu ya kalau teman-teman disini udah jago menawarkan produknya dan produknya memang merasa bermanfaat buat teman-temannya sendiri atau buat orang lain yang di lingkungan offline nah teman-teman bisa nyuruh teman kalian sendiri untuk jadi team marketing kalian nih untuk nawarin ke temannya lagi jadi sistemnya kayak MLM gitu berantai ya jadi bisa nawarin ke temannya lagi dan kalian kasih harga reseller misalnya gini harga casing di kita misalnya Rp50.000 kalian jual Rp120.000 bilang aja kalau misalnya laku kalian akan dapat komisi yaitu sebesar Rp20.000 atau sekitar Rp30.000 nah itu porsi komisinya tergantung teman-teman yang nentuin sendiri ya nah dari sana biasanya mereka akan bisa mulai coba tawarkan ke temannya juga yaitu bisa tawarkan ke siapapun nah ini caranya jadi bentuk team marketing sebanyak-banyaknya di offline itu juga penting sebenarnya oke nah lalu ada cara yang terakhir ini dia saya bilang kenapa teman-teman harus beli produknya dulu teman-teman bisa Bukalapak juga nih kalau lagi ada keramaian di mana misalnya lagi ada event pasar pagi atau lagi ada event car free day kayak gini nah kalian bisa coba tes Bukalapak Bukalapak coba tes misalnya produk custom gitu jual produk custom nanti misalnya ada orang yang mau beli hilang aja sistemnya adalah pre-order nanti akan langsung dikirim ke rumahnya dengan cara gratis ongkir nah tapi harus bayar dulu nah gimana caranya mereka bisa percaya harus bayar dulu nanti malam itu kalian bikin kartu nama kalian kasih kartu nama kalian itu alamat ada alamat kalian dimana tertulis jelas dan nanti insya Allah orangnya pasti bakalan mau untuk order di tempat kalian seperti itu biasanya di tempat-tempat keramaian ini juga potensi banget untuk kalian bisa jualan produk custom cash kalian ya jangan lupa bawa contoh produknya untuk mereka bisa lihat hasilnya seperti apa oke nah itu dia tadi tips dari saya 4 tips jualan offline jadi teman-teman bisa memanfaatkannya yang pertama tadi adalah sebarkan brosur di setiap tempat boleh di sekolah di kampus dan sebagainya yang kedua bikin komunitas atau grup arisan ini yang paling powerful yang ketiga adalah bentuk tim marketing dan yang keempat adalah bukalapak di keramaian oke sampai disitu saja tips cara jualan offline dari saya semoga berhasil saya kalau sudah berhasil teman-teman bisa langsung komen di bawah ya kalau misalnya sudah berhasil menerapkannya dan sampai jumpa di tips berikutnya terima kasih semoga bermanfaat dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati